Halo guys welcome to back channel kembali lagi dengan channel saya levita channel nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman itu cara merubah keyboard pop-up di game turbo teman-teman ya bisa teman-teman lihat di sini sini saya akan mencoba mengetik atau membalas pesan WhatsApp ya Nah di sini keyboard saya ini menutupi semua ya guys menutupi semua layar gamenya nah bagaimana cara kita untuk membuat keyboard ini tidak menutupi layar gamenya atau istilahnya mengambangnya seperti WhatsApp tadi ya mengambang di atas gamenya kegis jadi untuk keyboardnya seperti ini ya guys bisa teman-teman lihat ya di sini di sini keyboardnya ini bisa kita ketik dengan satu jari aja ya ini kalau jari saya menjangkau semua ya guys dari huruf angka simbolnya juga ya ini menjangkau semua ya dan untuk teman-teman yang mau mengatur posisi keyboardnya juga bisa ya diatur dengan mengklik tanda di bawah ini ya tanda tanda panah-panah di bawah ini senyum untuk teman-teman yang jarinya mungkin kecilnya bisa diatur lagi diperkecil lagi ya kau saya harus mentok semua ya karena jari saya besar ya guys Hai nah disini teman-teman bisa ketik dengan satu jari tidak mengganggu game teman-teman ya atau disini jika teman-teman malas mengetik dengan jari disini teman-teman bisa mengetik dengan suara ya Nah jadi disini kita mengetik menggunakan suara dia otomatis mengetik di papan WhatsApp ini ya di layar ketik WhatsAppnya kalau kita menggunakan Google keyboardnya Nah jadi untuk Google keyboard ini teman-teman harus menggunakan jaringan juga ya Oke guys jadi untuk tutorialnya mudah ya ini tidak menggunakan aplikasi lain aplikasi tambahannya ini sudah bawaan dari handphone Xiaomi teman-teman ya Oke guys jadi untuk tutorial tutorialnya seperti ini ya Nah teman-teman disini masuk ke setelannya Nah di setelan ini Scroll kebawah disini ada namanya setelan tambahan ya klik aja setelan tambahan selanjutnya disini teman-teman masuk ke bahasa dan masukkan ya Nah di bahasa masukkan ini teman-teman masuk ke keyboard ya keyboard saat ini ya Nah disini kalau di Xiaomi Redmi Note 8 saya cuma ada satu ya Google keyboard ya Buah ya Nah disini teman-teman harus memilih Google keyboard ya Google keyboard ini teman-teman pilih selanjutnya disini teman-teman teman-teman masuk ke setelannya Nah di setelan ini harus teman-teman ubah yaitu di koreksi teksnya Nah di koreksi teks ini teman-teman aktifkan seperti ini ya cukup ini aja ya Nah selanjutnya di sini ini nanti bakal muncul di game tubuhnya ya dipintas Nah jadi kita pas ngetik nanti dia munculnya seperti ini ya Hai nah disini teman-teman masuk ke titik tiga di keyboard ini ya masuk titik tiga di sebelah kanan ini selanjutnya teman-teman ambil yang mengambangnya Oh mantap guys jadi disini keyboard kita sudah tidak menutupi layar game lagi ya disini kita bisa membalas cat atau pesan WhatsApp tanpa mengganggu layar game kita ya untuk teman-teman yang main Mobile Legends yang mau baca juga bisa ya untuk menggunakan keyboard ini karena di Mobile Legends itu orang jamannya ngetik ya kalau di PUBG kan kita paling kan kalau ngetik lagi malas ngomong aja atau balas pesan yang masuk ya Oke guys jadi sekian tutorial dari saya ya jangan lupa like comment dan subscribe channel saya semoga video ini bermanfaat bagi teman-temannya dan jangan lupa jangan lupa like commentnya juga ya guys oke terima kasih telah menonton video ini